Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya teman-teman Ya seperti biasa Kembali lagi di channel saya si AKM sama si Beko, si Beko nya lagi di Belakang Kembali lagi di channel saya hari ini Apa kabarnya semuanya teman-teman Semoga dalam keadaan saya soal hafiat Baik-baik saja dimudahkan Segala rezekinya dan dimudahkan juga Segala sesuatunya lah ya Dimana hari ini mulai Musim hujan cuy Tapi ya disyukurin Alhamdulillah Setelah sekian lama kemarau Hari ini Saya sedikit berbagi Apa yang Saya tahu Apa yang saya tahu Kita sama-sama sering aja Di video kali ini Saya sedikit berbagi Apa yang saya lakukan di motor Ini nih Jadi kita langsung aja Buat teman-teman yang memang mau Pakai shockbreaker USB Yamaha N-Mac Di bagian depan Nah jadi ini shockbreaker itu Meraknya Merak Apa ya Red It Del Capi ya Pokoknya yang model-model kayak gini Sama semua sih Gak ada bedanya cuy Nah jadi Si USB ini dia basicnya Dari Yamaha N-Mac Dimana contohnya Contohnya Detailnya dia Astrodanya ada Di belakang bottom Yang ini ya Teman-teman juga pasti tahu lah ya Mau original Ataupun yang Variasian model kayak begini Jadi si USB Yamaha N-Mac Dia Astrodanya ada di belakang Nih yang ini ya Nah Otomatis Si Astrodanya ini karena Emang ada di belakang Terus agak tinggi juga kan Nah itu Mengakibatkan si Shockbreaker nya Dia lebih pendek gitu loh ya Kalau kita bandingin sama Original Yamaha M-King Karena original Yamaha N-Mac nya juga Dia lebih Pendek Daripada Yamaha M-X Coy nya Kalau untuk USB Aerox Dia kan si titik Astrodanya disini nih Ya jadi lumayan agak tinggi Jadi Kenapa saya saranin Kalau memang teman-teman Mau pakai USB Yamaha Itu Pakainya Yamaha Aerox Coy Jangan Yamaha N-Mac Seperti ini gitu loh Kenapa? Karena Pertama Dia lebih pendek Daripada si USB Aerox Original nya juga Ya Memang lebih tinggi Daripada Yamaha N-Mac Kalau si Aerox Titik Astrodanya Karena dia ada Di bawah sini gitu loh ya Nah Kalau untuk Yamaha MX sendiri kan Dia kan Astrodanya Agak di Depan tabung gitu Ya lah ya Disini Nah jadi Buat teman-teman Dicari aja Kalau Mau pakai USD Dia basicnya Dari Yamaha Aerox Coy Nah itu yang pertamanya Terus yang keduanya Untuk Yamaha N-Mac itu Dia minusnya Dia Suka mempet Ke body gitu Yang sebelah sini gitu loh ya Nah Kenapa ini saya pakai USD Yamaha N-Mac Nah karena Ya ownernya Pengennya yang ini Gitu loh ya Nah solusinya Kalau saya bikin Segitiga yang memang Agak bengkok Nah kayak gini ya Tuh Kalau dari bawah Dia kayak membentuk Rufy Jadi agak maju Ke depan Jadi kalau Secara titik Astrodanya Dia hampir sama lah Dengan Yamaha Aerox Gitu loh ya Nah jadi Aerox tuh disini Jadi otomatis kan Dia agak maju 2 sentian gitu loh ya Nah kalau untuk Yamaha N-Mac Dia agak di belakang Nah kalaupun Teman-teman pakai Yamaha N-Mac seperti ini Ya biasanya sih dibuka Si body kasar yang di bawah sini Gitu loh ya Teman-teman juga pasti Tau lah ya Body kasar Yamaha N-Mac Yang paling bawah ya Yang suka Kesini nih ya Nempel ke knalpot Itu biasanya pada dibuka Gitu loh ya Nah Itu untuk basic Dari Si USD nya Nah kalau yang saya Mau sharing itu disini Karena memang Si USD N-Mac Itu dia lebih pendek Otomatis kan si sparkboard Dia bakalan kena Ke sini nih Ke inner Bakalan jeduk Nah ini juga udah Ada beberapa sih Cuman gak parah-parah Banget gitu loh ya Nah Buat teman-teman Yang mau ngakalinya Tinggal ditambahin Bosing aja Ataupun Ya saya Seperti saya Ini basicnya Dari segitiga originalnya Saya potong Karena owner nya Gak mau pakai Eh gak mau Keluar duit lagi Gitu loh ya Jadi ya Udah lah ya Saya pakai Potongan si Segitiga nya Gitu loh ya Tuh Makanya dia ada Bautnya Sebenarnya sih Tinggal bikin bosing aja Dimana Ini untuk Spek si USD ini Dia kan asnya Ukuran 37 Nah atasnya Dia ukuran 46 Nah jadi Teman-teman tinggal bikin aja Kalau USD model begini Tinggal disamain dengan Lebar si Asnya Gitu loh ya Si bottom Bagian atasnya nih Tinggal disamain Terus Ketinggiannya disesuaikan Mau seberapa Tebal Si cincin yang ini ya Atau si bosingnya ini Disesuaikan dengan Kebutuhan aja Gitu loh ya Nah karena ini Saya dibikin maksimal Dimana Saya selalu Dibikin sampai Sini nya rata Nih ya Jadi itu Segitiganya Sampai rata Dengan si Penyetelan Si ribbon Tinggal disesuaikan aja Dengan kebutuhannya Jadi otomatis kan Untuk jaraknya ini Jadi agak naik ya Jadi lumayan masih ada 5 jari 4 jarian lah Kalau dari depan Ini 4 jari juga Masih lebih ya Jadi tinggal disesuaikan aja Kebutuhannya Gitu loh ya Jadi otomatis kan Nanti Si USD ini Dia agak lebih tinggi Gitu loh ya Jadi hampir mendekati Ke aerok lah ya Jadi tinggal Ditambahin aja disini Seukuran ini Kalau diukur Nanti Si asnya ini Bakalan Setinggi Gini gitu ya Ya pokoknya Otomatis Itu bakalan lebih tinggi Dan ya Tinggal di ribbon Sama kompresinya Si USD nya juga Disesuaikan ya Jangan terlalu empuk Supaya Enggak Kena ke inner Sama ke radiator Biasanya kan Banyak kasus Di USD itu Ataupun ya Di shockbreaker Yang lainnya juga Smartboard nya itu Suka mentok Ke bagian inner Sama bagian radiator Yang bagian sini Ini juga kena nih Tuh ada bekasnya ya kan Ini di sebelumnya Jadi Sebelum Dipakein Bosing Ini pernah dicobain Ternyata Gas rook Ke radiator Nah ini Udah saya Ribon ulang Ulang juga Si USD nya Terus Si sparkboard nya Ini saya Gantiin bracket nya Yang kuat Kalau kemarin Memang belum beres Jadi Masih pake Yang plat tipis Tipis Kalau sekarang Udah pake Plat Dural Aluminium Tuh Tebalnya Satu senti Kanan kiri Nah Jadi mudah-mudahan Kuat Dan Untuk Bosing nya ini Sendiri Teman-teman bisa Pake bosing Dari bahan besi Ataupun dari Aluminium Ataupun dari Duralium Terserah lah Teman-teman Yang penting Si Bagian atas ini Dia Ada Ininya Ada Cincin nya lagi Atau Ada bosing nya lagi Ini Ada lekukan Jadi kayak gini Jadi bakalan Ngunci Di Si cincin ini Di bagian sininya Gading Gak bakalan Merosot ke bawah Nah Kalau untuk Kasus Shockbreaker nya Original Yamaha N-Mac Itu tinggal pake Sulingan aja Sulingan yang memang Dipasang Dalam Kayak Anak-anak Turing Jadi tinggal Disesuaikan aja Ketinggiannya Mau yang 2 cm 3 cm Sesuai selera aja Biar lebih tinggi Jadi seperti itu Teman-teman Untuk Gambarannya Ini sebelah Kanan Dan kalau Lihat di sebelah Kirinya juga Sama Jadi Sesuai Seperti yang kanan Sama aja Disesuaikan dengan Ketinggian atau Ketebalan si Bosing nya ini Biar rata Jangan sampai Deng-deng Sambilah Hanya Jing-jing ketan Dan cek Sunda Namanya Jadi jangan Sampai Mereng Sebelah Gitu Nah Kayak gini Jadi Isi titik Terus Ini bagian Atasnya Tuh Kita lihat Nah Jadi Samain atau Diratain aja Sama Si segitiganya Kalau saya Maksimal Segini Gitu Karena Kalaupun Mau Dikebawahin lagi Bisa Cuman agak Beresiko Seperti itu Teman-teman Sedikit Sharing Aja Buat Teman-teman Yang mau Pakai USD Yamaha Tapi Kendalanya Suka Jeduk Kesepakbor Kayak gini Kesepakbor Yamaha Sabra ini Kayak gitu Untuk Mengakalinya Atau Ngakalinya Ya Namanya juga Modip Gak ada Yang PNP Jadi Seperti itu Teman-teman Jika Mau Ada Yang Mau Ditanyain Lagi Bisa Komen Aja Di Bawah Terima kasih Telah Menonton Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Yang Mau Mampir Ke Instagram Mx Gambot Silahkan Disana Banyak Contoh Contoh Yamaha Mx New All Sama Mx Di Instagram Saya Juga Boleh Silahkan Bisa Mampir Ke Si AKM Cuman Biasanya Aktif Di Instagram Mx Gampot Indonesia Jadi Seperti itu Terima kasih Telah menonton Dari awal Sampai Akhir Videonya Mungkin Singkat Aja Assalamualaikum Wr Wb See you next Video See you next Project Bye Bye